Pemirsa terkait maraknya kasus gagal ginjal yang menyerang anak-anak belakangan ini yang diduga akibat kandungan zat kimia di dalam obat sirup anak. Maka Dinas Kesehatan Kota Jambi pada Rabu 26 Oktober 2022 mendatang akan merilis surat edaran untuk tidak menggunakan obat sirup pada anak lagi. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan Kota Jambi akan merilis surat edaran untuk larangan penggunaan obat sirup pada anak untuk mengantisipasi kasus gagal ginjal di Kota Jambi yang belakangan ini tengah marah. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi Muhammad Taufik menyampaikan bahwa sesuai arahan wali Kota Jambi, pihaknya akan membuat surat edaran untuk tidak menggunakan obat sirup pada anak. Dirinya juga menuturkan bahwa kebijakan ini sesuai arahan Bepom Indonesia agar tidak dianjurkan terlebih dahulu memberikan obat sirup kepada anak yang sedang mengalami demam. Tapi kalau untuk mengenai edaran rasa, tidak menggunakan obat sirup tadi memang sudah ada, tapi sudah disampaikan juga kami kepada Pak Wali Kota dan Pak Wawaku tadi. Nah, nanti hari Rabu nanti kita kumpulkan seluruh camas, kemudian lurah ke kapalapus kismas, kemudian instansi terkait. Nantinya untuk kita membahas, yang pertama tidak menggunakan obat sirup pada anak. Dilansir dari website resmi Bepom, ada pun hasil pengujian yang dilakukan oleh Bepom terhadap 39 batch dari 26 sirup obat pada tanggal 19 Oktober 2022. Ada beberapa jenis sirup yang menunjukkan adanya kandungan cemaran EK yang melebih ambang batas aman, yakni Termorek sirup obat demam, produksi PT Konimex 60 ml. Lurim DMT sirup obat batuk dan flu, produksi PT Yarrindo Pharma Tama 60 ml. Unibaby Coke sirup obat batuk dan flu, produksi Universal Pharmaceutical Industries 60 ml. Unibaby demam sirup obat demam, produksi Universal Pharmaceutical Industries 60 ml. Dan Unibaby Demam Drops obat demam, produksi Universal Pharmaceutical Industries 16 ml. Sandi, Cik TV, melaporkan.